Intro Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihat Kita melihat saudara kita Mungkin Berbuat hal-hal yang tidak berkenan Tidak bagus Kita datang untuk menasehatinya Menasehati itu adalah Menginginkan kebaikan buat orang yang dinasihati Jadi dia berbuat nasehat Kita menginginkan dia berhenti dari perbuatan nasehat Kita menginginkan bahwa dia tolak Itu namanya nasehat Baik dengan kata-kata maupun dengan sikap Kalau Yang kita nasehati dalam arti objek Nasehat itu adalah Melakukan perbuatan yang lebih baik Bisa jadi ada saudara kita yang terkena musibah Supaya tidak memeluh Supaya kemudian tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan berakibat pada nasehat Kita dikatakan nasihati Supaya dia bersabar Supaya dia tidak mengucapkan kata-kata ya Supaya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam sunnah Rasulullah SAW Itu namanya Nasehat Nasehat Liroldatul Khoir Lilmansuh Iqlaw Kaulat Wafi'lat Menendaki kebaikan buat yang dinasihati Baik berupa Ucapan maupun sikap Berbuatan Hadirin jamah yang diminggalkan Allah Subah Akwatalah Pemirsa Dimanapun berada Tadi arti dari gata Adinu Naseh Apa itu naseh Kemudian Para ulama mengatakan Bahwa Yang Dikategorikan nasihat orang Kita menasihkan orang Itu nasihat Di antaranya adalah Manakala kita sampaikan Dengan Nasihat itu langsung Ketemu orangnya Itu nasihat yang paling bagus Manakala kita langsung bertemu dengan orang Seorang yang kita ingin nasihat Dalamang mengatakan Lihatnya Nasihat itu Apabila ada seorang Menasehati saudaranya Empat mata Berdua Tidak disaksikan orang Tidak di tempat Tidak ada yang tahu Kecewaan dia berdua Maka itu nasihat Tidak ada yang di tempat Pakat wabah Apabila dia nasihat Di jepang orang banyak Kalau bahasa kita di jepang orang banyak Jadi ada yang di media sosial Namanya media sosial Orang banyak tahu Orang banyak baca Yang baca banyak Yang tahu banyak Yang baca banyak Walaupun tidak Langsung di hadapan orang Apabila seseorang Menasehati saudaranya Di depan orang banyak Di depan publik Orang tahu Biar mana nasihatnya Maka itu bukan nasihat Itu adalah Menghinaan Itu adalah Beleceh Menghinaan Oleh karena Rasulullah Ketika menasehati Kaumnya Ada sahabat Ada warga Orang melakukan Perkuatan hal-hal yang Tidak berkena Melanggar syarikat Itu disampaikan langsung Bermada yang bersama Tanpa diketahui oleh orang lain Atau ini penting Supaya diketahui oleh Orang banyak Maka Rasulullah Membahasakannya Dengan bahasa Ada orang-orang Yang mengatakan begini Ada orang Masyarakat Yang berbuat Seperti ini Sekali lagi Rasulullah Tidak pernah Menyebut Orang di depan Orang banyak Ketika menyampaikan Bersama saya Walaupun asalnya Dari satu orang itu Dan ada orang itu Di depan Rasulullah Rasulullah Di hadapan Rasulullah Banyak Banyak orang Dari ada di situ Tidak menyukut Orang Dengan namanya Apalagi Maka bahasanya Maka bahasanya Kenapa Terjadi Kaum Orang Mengatakan Seperti ini Melakukan Seperti ini Karena Surit bagi Seseorang Bagi kita Secara psikologis Secara Manalia Untuk menerima Walaupun Tujuannya Adalah baik Tapi ketika Kita disebut Di depan orang Itu tuh Simpulan Kelakuannya Jelek banget Belagarnya Marah Paling tidak Marah Dan mungkin Tidak ada teman Bukannya Diterima Tapi Justru Akan Jauh Akan Menolak Paling tidak Dia marah Rasulullah 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 memberikan Perupamaan Dari Dengan Madu Seperti Kalau madu Ada kesalahan Ada misalnya Diupamakan Monta Montanya Apa Liat Lepas Lari Kata Rasulullah Kalau Masyarakat Umum Untuk Mendapatkan Monta Itu Ada yang Melemparinya Dengan Batu Ada yang Bawa Pentungan Bawa Ayu Bawa Semacam-macam Dikejar-kejar Artinya Monta Itu Semakin Jauh Semakin Jauh Semakin Jauh Kalau Kurang Beruntung Monta Itu Balik Meruduk Kita Kena Misibah Jadi Tapi Pemilik Monta Itu Ketika Montanya Lepas Dia Ambil Pakan Dia Bawa Rumput Dia Dekati Dia Kasih Rumput Itu Kemudian Dipegar Bapak Budaknya Dulus-dulus Sepalanya Kemudian Lalu Dikasih makan Dan Kemudian Itu Itulah Cara Bagaimana Kita Berdakwah Diadanya Berdakwah Fungsi Dakwah Adalah Menasehati Inilah Pun Nasihun Amin Wa Ansholab Nah Seperti Itulah Seharusnya Ini berlaku Untuk semua Orang tua Dengan Anaknya Suami Dengan Istrinya Atau Istrinya Dengan suami Kalau dulu Yang dikenal Suami Yang kasar Dengan Istrinya Yang mukul Yang menang Sekarang Terbalik juga Ada istri Yang mukul Suaminya Ada Bahasa 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 Kasar Tidak Bahasa Yang lembut Tidak Bahasa Yang Kalau Langsung Manggil Istrinya Aisyah Dengan Panggilan Apa Bumail Apa Terjemahannya Bum Sayang Cintaku Apa Lagi Cantik Kira-kira Bapak Bapak Manggilnya Seperti itu Tidak Di rumah Nah Gimana Bu Nah Itulah Masalah Kita Bahasa Bahasa Mungkin Tujuan Bagus Tapi Bahasa Kasar Akhirnya Contraproduktif Ibu-ibu Kalau Panggil Anak Apa Tung 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 Men Nyai Anak Busubila Jangan Sambil terjadi Di antara Kira Masyarakat Mungkin Tidak Terjadi Ibu-ibu Panggilan Anaknya Panggilan Dengan Nama-nama Binata Yang ada Di laguna Ada Anjing Ada Babi Ada Monyet Yang tidak kelihatan Menung Dipanggil Setan Mungkin Itu kan Bahasa Yang santun Bahasa Yang lukun Bahasa Yang bisa Diterima Orang Orang Biasanya Suka Diku Orang Biasanya Suka Diku 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 Terima kasih telah menonton